Terungkap makmurnya karyawan Ruben Onsu diajak pelsiran hingga dapat hal fantastis ini tuai sorotan. Ruben Onsu dan Sarwenda memang termasuk pasangan selebritis tanah air yang dermawannya bukan kaleng-kaleng. Bagaimana tidak Ruben Onsu dan Sarwenda kerap berbagi hal baik untuk orang di sekitarnya termasuk kepada karyawan. Baru-baru ini Ruben Onsu dan Sarwenda lagi-lagi berbagi kebahagiaan dengan karyawannya. Seperti yang diketahui Ruben Onsu dan Sarwenda mempunyai banyak karyawan karena kurita bisnisnya yang melimpah. Tentu saja Ruben Onsu dan Sarwenda memiliki banyak karyawan untuk mengelola bisnisnya tersebut. Belum lagi asisten di rumah gedongannya. Tentu Ruben Onsu dan Sarwenda harus bisa memperhatikan karyawannya dengan baik. Demi membahagiakan karyawannya, Ruben Onsu dan Sarwenda rela menggelontorkan duit yang diperkirakan tembus ratusan juta. Ya, Ruben Onsu dan Sarwenda mengajak para karyawannya untuk liburan bersama. Momen tersebut diabadikan dalam video yang tayang di Youtube The Onsu Family Senin 21 Februari 2022 lalu. Dalam video tersebut tampak Sarwenda bersama ketiga anaknya, Betran Beto Putra Onsu, Talia Putri Onsu, dan Tania Putri Onsu di liburan bersama. Namun, tak nampak Ruben Onsu dalam momen liburan tersebut. Sarwenda bersama karyawannya ternyata asik berlibur ke Bali. Saking tajirnya, Sarwenda menyewa satu ballroom untuk karyawannya agar bisa menyaksikan tarian tradisional khas Bali, yakni tarian kecak. Karyawan Ruben Onsu dan Sarwenda pun satu persatu menyampaikan kesannya yang menyenangkan selama liburan. Hai The Onsu, seru banget soalnya ini pertama kali lihat kan banyak banget kejutannya ujar seorang karyawan Ruben Onsu. Karyawan Ruben Onsu pun berterima kasih kepada bosnya yang baik hati karena sudah mengajak liburan ke Bali. Senanglah, mantap sekali The Onsu baru pertama kali ini saya ke Bali setelah kerja di The Onsu. Terima kasih ayah, bunda, semuanya The Onsu mantap, tambah karyawan yang lain. Tak berhenti sampai di situ, dan mawanya Sarwenda kembali terlihat dengan bagi-bagi uang untuk karyawannya. Sekarang membagiin sedikit uang jajan, kata Sarwenda. Anak buah Sarwenda lagi-lagi sumingrah dan girang karena dapat hal yang fantastis berupa uang jajan dan membeli oleh-oleh. Heboh-heboh mau dikasih uang jajan sama bunda buat oleh-oleh, alhamdulillah, imbu karyawan yang lain. Para karyawan Ruben Onsu dan Sarwenda pun bahagia bukan main karena sudah mendapatkan apresiasi lebih dari bosnya. Udah liburan gratis dibayarin oleh-oleh, aduh makasih bunda, makasih ayah, sambung karyawan tersebut. Jelas saja, Ruben Onsu dan Sarwenda dapat menenggelontorkan duit seabrek untuk mengajak karyawannya liburan. Telah diberitakan sebelumnya bahwa Ruben Onsu yang masuk jajaran artis terkaya tanah air itu, konon mendapat honor 150 juta untuk sekali manggung. Tak henti di situ, kekayaan Ruben Onsu dan Sarwenda makin bertambah dengan gurita bisnisnya seperti geprek Bensu, Bensu Dring, dan Bensu Bakso. Ruben Onsu dan Sarwenda bahkan tinggal di rumah gedongan senilai Rp 79 miliar.